Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri terkait netralitas pada pemilu 2024. Kapolri menegaskan jika ada anggota Polri yang tidak netral, warga dipersilakan melapor dengan bukti yang cukup. Jadi itu semua kita lakukan dalam rangka, kerangka pengamanan. Tidak lebih dari itu. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Menkopol hukam Mahfud MD menyebut menerima sejumlah laporan terkait dugaan intimidasi dari Oknum Polisi. Korban atau pelapornya, pengurus partai politik di sejumlah daerah. Saya mendapat berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima, antara lain, dugaan pemasangan baliho parpol oleh Oknum. Oknum tertentu, sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Ada juga laporan, sejumlah Oknum Polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga melakukan tindakan intimidasi. Kasus penurunan baliho sebelumnya dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Di Riau, Bawaslu setempat sudah mengingatkan agar peserta pemilu tertib dengan alat peraga kampanye. Namun di tempat lain seperti di Pematang Siantar, Sumatera Utara, pencopotan diduga dilakukan oleh Satpol PP setempat. Meski demikian, Pemkot Siantar berdalih pencopotan bukan hanya untuk salah satu kandidat tertentu. Sementara itu, pengurus DPC PDIP Solo menyebut ada sejumlah aparat yang datang ke Sekretariat PDIP saat pengurus tidak ada di lokasi. Kapol Resolo membantah bahwa aksi bawahannya untuk intimidasi, melainkan untuk pengamanan. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyebut saat ini Bawaslu menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan aparat. Bawaslu di seluruh daerah diinstruksikan untuk mengecek kebenaran informasi yang beredar. Yang jelas ada isu yang beredar, sekarang kami sedang investigasi apakah benar, jangan sampai juga, kalau tidak benar kan ini namanya mas manasi ya, nah tugas kami untuk menginvestigasi apakah kejadian tersebut benar atau tidak. Kita tunggu, kita tunggu sekarang teman-teman di tingkat Kabupaten Kota, kan itu ada tingkat Kabupaten Kota di indikasinya, sedang melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut. Di sisi lain, komitmen netralitas TNI ditegaskan oleh calon panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus meminta semua pihak tidak meragukannya terkait netralitas prajurit TNI di pemilu 2024. Kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati, ya. Kita juga sudah menjelaskan kepada Komisi 1 bagaimana langkah-langkah netralitas TNI ini. Salah satunya saya memberikan buku saku yang harus dipunyai oleh seluruh prajurit, kemudian juga memberikan penyuruhan, penekanan kepada seluruh prajurit sampai ke tingkat pangkat terendah, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Penanganan laporan dugaan kecurangan secara transparan atau bertindak tegas terhadap aparat yang tidak netral akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV